Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel 3design pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang materi komputer kali ini saya akan bahas bagaimana cara mencari sebuah kata atau kalimat di dalam sebuah dokumen kali ini bisa digunakan di microsoft word, excel atau powerpoint baik langsung saya perlihatkan caranya saya contohkan disini microsoft word dan disini ada sebuah artikel tentang pengertian komputer nah misalkan kita akan mencari sebuah kata di dalam artikel ini atau paragraf yang berisi kata-kata ini atau kalimat misalkan kita akan mencari kata program kalau dicari manual satu persatu kan lama bagaimana cara cepatnya teman-teman bisa memilih find atau dengan menggunakan keyboard ctrl f atau disini disini ada find teman-teman klik saja dan disebelah layer kiri ada navigation kita tulis atau ketik saja disini kata yang akan kita cari misalkan program kita ketik program nah maka secara otomatis kata program akan terblok ini yang warna kuning program disini ada urutannya kata-kata atau kalimat yang mengandung program teman-teman bisa melihatnya langsung nah bagaimana kalau di aplikasi microsoft excel saya contohkan di microsoft excel nah disini sebagai contoh saja sama caranya dengan microsoft word kita pilih find disini atau di keyboard ctrl f sama saja ini ada pilihan find refresh go to saya pilih find saja disini ada find and refresh kalau find menemukan kalau refresh mengganti kata ini find what kita ketik saja kata yang akan dicari misalkan jawa barat kita ketik saja jawa barat kemudian pilih find next nah otomatis kata jawa barat disini di kolom ini otomatis terblok dengan warna green atau hijau kita close saja nah demikianlah cara mengganti sebuah kata di microsoft excel word atau powerpoint di powerpoint sama saja caranya seperti tadi demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat jika ada pertanyaan mohon tulis di kolom komentar terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe bagi yang belum silahkan subscribe dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh